Ya Allah Merinding gua Mermang-mermang Gokil Wah ini Ayo Ayo Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cuy balik lagi di Tian Reek Nah kali ini gua dapet requestan di kolom komentar dari Hairin Nizam Ini entah cewek atau cowok ya Kalau dari namanya sih keliatan kayak cewek nih Hairin Nizam Bang Tian mohon reaction Hairin Dato Azizul Hasni Awang Dan Safir Daus Nah sebelumnya gua gak tau nih Hairin tuh apa sih Setelah gua cari-cari tau ternyata ini Balapan sepeda yang hanya ngelilingin gitu aja ya Dan videonya gua dapet dari channel Riaris Jadi gua mohon izin untuk di reaction videonya Tanpa basa-basi lagi Langsung kita tengok aja nih ya Jalannya balapan sepeda Oke kita mulai Satu, dua, tiga Oke ini ada dari Malaysia Sahrom Muhammad Safir Daus Nah ini Safir Daus ya lawan-lawannya ada dari Jepang Ini negara mana nih Terus ada Thailand dan China nih Ada dua Cina Oke Ini mainnya pun di Malaysia ya Iya Oke Tuan rumah dong Boleh, boleh, boleh Yang mana Safir Daus Oh Kazakstan Oh Kazakstan Ah ini dia Berbalut kostum hitam ya Oke Kita saksikan nih Abang atau Dato Sah Firaus Ini dia ngapain Ya kan ini pertama kalinya Gue melihat pertandingan balap sepeda seperti ini Oke Wow Pakai tembakan Oke Oke ada iring-iringannya dulu Oh Safir Daus paling belakang Di bagian depan sekali Adalah pelombor dari Thailand Yaitu Jai Ang Su Tasawid Di depan Safir Daus Pelombor Cina Ada Cina Oke Kenapa dia mesti di belakang sih Ini di bagian belakang Bukannya jadi lebih sulit gitu ya Kalau startnya itu dari belakang Di bagian depan Dua tiga milik Cina Sementara Koi Terasaki di kedudukan yang keempat Oke Ditengok terus sama pemain Jepang nih ya Pembalap sepeda dari Jepang Safir Daus Ah ini udah dimulai Oke Oke Mana Mana Safir Daus Mana Belum kelihatan Oh itu dia Mau membalap Pembalap dari Jepang Oh dia nyalip Oke Dia nyalip Dan Apa yang terjadi Oh my god Aduh Ih itu sampai Ih apa Joknya hilang loh Ya Allah Ya Allah Ih tajem Ya ampun Tapi dia masih Tetap untuk melanjutkan ya Jalan pertandingan Oh Gokil sih Joknya mental itu Ya Allah Merinding gua Mermang Mermang Gokil Wah ini Ayo 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 Saya rasa mungkin Tak lepas Dia berdepan Dalam situasi Yang sememangnya Sukar Gua rasa kesalahan Dari pembalap Jepang Tadi ya Nyenggol Dan juga Kita boleh lihat Pembalap Cina Oh gua hampir Ngawin air mata loh Gila perjuangan Ini Dia yang langsung bangun loh Cuma Iya kita Speechless Gue speechless Wait Wait Pembalap Jepang Udah tinggal enak aja Karena dia lolos kan Dia yang berbuat Tapi dia lolos Hah Hah Kasian banget ini Ini nih Gara-gara si Pak Uli ini Hah Mana highlightnya nih Wah Penasaran gua Oke Ini dia Nah Nah Itu kan Jepang Mulai merangsak Di ikuti sama Safir Daus Uh Kan Yang Cina Disenggol Ah Sampai Sampai Pembalap Cina Ngehantem Safir Daus Kan Joknya Sampai coput Bayangin Hah Padahal dia Udah tinggal Merangsak aja tuh Iya kan Hah Itu Uh Allah Akbar Uh Sampai mentok Ke pinggir situ Hancur 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 semua itu Untuk turut Bersama-sama Nah Ini Kesalahan dari Jepang ini Lihat Dia terlalu Nukik ya Sehingga Nyenggol Dari Itu Pembalap Cina Nah Dihantem lah Safir Daus Uh Paling jauh Dia ke Pental Ya Allah Dan dia Satu-satunya Pembalap Yang langsung Bangun cuy Walaupun Nggak ada Joknya Ya Itu tajam Kalau didudukin Dia tetap Pengayuh sepedanya Sampai ke garis finish Jadi posisi empat Kayaknya tuh tadi Aduh Kemungkinan Besar Kulomba Jepang ini Akan Disqualify Oh Oh Kerana Kita boleh lihat Nah Kalau disisi Jepangnya Disqualifikasi Berarti Safir Daus Ketiga dong Ya Soalnya tadi Kayaknya kelihatannya Dia ke empat Karena akan susul Pengaruh itu Tadi Joknya Kalau joknya Nggak Copot Ya Mungkin dia Bisa agak leluasa Gitu kan Wah Gokil ini Gokil Perjuangan Dari Ini Safir Daus Ya Pembalap Udet Jalannya Sampai gitu Oh Langsung dibuka Wajunya Yakinlah ada 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 luka Pasti nih Hebat Begitu jatuhnya Membuat kerusuhan Tadi Membalap Jepang Aduh Masih dia jatuh Dia dah Biasa Jatuh Macam dia Angkat tangan Jatuh Jatuh Tapi bang Untuk pengantan abang Dan orang ramai Tahun ni sahaja Shah jatuh Lebih daripada Sepuluh kali Dalam acara carry ni Dia jatuh Sepuluh kali Orang cakap Orang besi ya bang Jatuh ni Memang fighter lah Memang biasa Tapi luka dia tu Bang Mau makan Minggu Betul Padahal ada Momen dia Bisa nyalip Sayang sekali Jelas Ini jelas Oh ada kemungkinan Resnya dilakukan ulang Jatuh 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 dengan basikal Basikal tu Timpa pula Atas muka Ya Allah Tapi Kalau saya lihat Di sini bang Kelima-lima Pelombor yang jatuh Yang Shah paling teruk Sekali bang Nah iyalah Orang sampai ke pojok sana Apabila Dia naik di banking Dia yang dihantam Dari Pembalap China Kan Uh Boom Uh Palaknya kan Ah Aduh Dan Pulombor China Yang Jatuh juga tu Kalau ikutkan Memang Ya dan dia langsung Segera bangun cuy Lihat-lihat Lihat semangatnya Lihat-lihat Dia gak ngerasain sakit dulu Ya Langsung bangun Langsung ngayuh lagi Yang mana Sepedanya gak ada Itunya Joknya Ya ampun Gila ini Crashnya gila Terus Gimana keputusannya Ini Safir Daus Jadi urutan berapa Ini Ini Lihat Ini Lihat Gokil Jadi disalib Pembalap Thailand Ya Allah Oke Kayaknya gue sudahi dulu Sampai disini videonya ya Karena Gak tau nih Keputusannya apa ya Yang udah tau updateannya Ini jadinya gimana Apakah Pembalap Jepang itu Didisqualifikasi Terus Safir Daus Menjadi urutan Ketiga Di bawah Pembalap Thailand Tadi ya Berarti kan Lolos ke final Kali ya Mungkin nanti bisa bagi info Di kolom komentar Tapi lagi-lagi Wah Gokil Ini adalah Perjuangan ya Dari seorang Safir Daus Kita lihat tadi Gimana dia Terhentak Jatuh Yang paling jauh Sampai ke Tepi Kepentok Pulak Palanya Dua kali Ke Hantam ke lantai Sama Yang ke pinggir tadi Batas tadi Untung ya Helmnya gak copot juga Keras itu Bantingannya Dan dia Langsung bangun Gokil Gokil Semangat juangnya Luar biasa Sampai merinding gue Meremang nih Bulu kuduk ya Sampai terharu juga Gila sih Aduh Sayangnya udah Berjuang Disalip sama Thailand Sayang sekali Oke Jadi sekian dulu Reaction dari Pertandingan Balap sepedanya Safir Daus Nanti kita cari-cari lagi Videonya nih Yang Azizul Jadi Terima kasih buat kalian Sudah menonton video ini Dari awal sampai akhir Sampai jumpa Di video selanjutnya Bye-bye